Oke, selamat berjumpa dengan saya, Kakak Suburoto. Kita berjumpa dalam vlog bagaimana mendesain slide yang bagus. Vlog ini ditunjukkan buat teman-teman para pengajar, para bijai suara. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah slide, masalah bahan tayang, ya mungkin bahan tayang yang jelek tidak berpengaruh dalam presentasi kita. Cuma rasanya kalau kita sudah membuat presentasi dengan baik, menyiapkan materi presentasi dengan baik, kita sudah mendesain dengan baik, rasa-rasanya kalau slide-nya tidak enak dilihat kok, ya ada yang kurang seperti itu. Jadi disinilah betapa pentingnya sebuah slide dalam mendukung pembelajarannya. Oke, intinya ketika kita mendesain sebuah slide, kreativitas kita ada di situ. Kita sebagai pengajar, kita sebagai presenter, kita yang mempunyai ide dan kreativitas seperti apa, kelas atau presentasi nanti akan kita tampilkan. Oke, jadi percaya bahwa kita harus kreatif. Nah, dalam mendesain sebuah slide, banyak software yang bisa kita gunakan. Di era 90-an sampai tahun 2000-an sampai sekarang 2010-an ke sini, itu slide-slide atau software-software pembuatan slide itu banyak sekali. Dari yang legendaris itu Microsoft PowerPoint, Mac membuat yang namanya K-Note, kemudian ada juga Canva yang berbasis web, ada juga Prezi, ada juga videoscribe, dan lain-lain, banyak sekali. Tetapi sampai sekarang yang masih paling populer masih tetap Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat slide dari Microsoft PowerPoint. Yang perlu diingat bahwa, satu ya, kita akan membuat bahan tayang atau slide, dan bukan handout. Banyak pengajar, banyak presenter, banyak mungkin beberapa motivator. Ketika membuat slide, itu masih seakan-akan seperti membuat handout, atau modul, atau buku yang dipindahkan ke dalam slide. Ya, ini rasa-rasanya bukan hal yang baik. Kenapa? Karena bahan tayang atau slide itu nanti akan menjadi background kita ketika kita menyampaikan materi. Nah, dalam perjalanan waktunya, Microsoft itu diciptakan sedemikian rupa untuk membantu para presenter, para pengajar, ternyata penggunanya pun juga berevolusi. Kalau di sini saya sebutkan sebagai sebuah metamorfosa gitu ya. Pertama-tama kali dulu ya, pertama-tama kali dulu ketika Microsoft PowerPoint diciptakan, orang ya membuat slide ya mungkin seperti ini. Tulisan dipindah ke slide. Pada saat itu, kelas suasana sudah berbeda. Karena waktu itu dari sebelumnya orang manual dengan overhead projector atau apa, sekarang sudah memakai sesuatu yang berbentuk digital. Meskipun pada saat itu, desain dari slide itu tidak banyak orang yang care. Peserta atau kelas itu masih belum care ya. Ini sudah sesuatu yang baru. Tapi ternyata lama-lama nggak enak juga. Kita melihat slide yang hanya berupa tulisan seperti ini. Yang kalau kita sebut, katakan ini seperti slide, tapi dokumen. Atau kalau disingkat namanya slide domain gitu. Nah, berkembangnya waktu kemudian orang-orang memulai pengen membentuk sesuatu slide yang lebih sederhana. Kemudian Microsoft juga membuat yang namanya template seperti itu. Dan itu membantu orang-orang yang pengajar yang tidak semuanya tidak mempunyai basic atau latar belakang desain, itu merasa terbantu untuk mendesain slide. Nah, perkembangan generasi berikutnya muncullah yang namanya pointer. Jadi seperti slide-nya seperti ini gitu. Yang tadinya berbentuk dokumen sekarang sudah menjadi poin-poinnya saja yang disampaikan gitu. Sedikit lebih enak ya slide yang berbentuk pointer seperti ini. Tetapi dalam berkembangnya waktu juga ternyata pointer seperti ini, slide yang berbentuk pointer juga menemui, dirasakan sebagai sesuatu yang lama-lama membosankan juga. Lama-lama membosankan juga. Templatenya itu-itu saja, font-nya itu-itu saja. Kemudian juga miskin ilustrasi. Orang jadi bosan, ah gitu lagi, muncul lagi. Nah, kemudian di era tahun 2010-an ke sini, itu orang-orang mulai bergeser lagi ketika membuat slide, itu memakai tampilan visual. Nah, jadi untuk poin yang sama, untuk materi yang sama, misalkan tentang membuatan faktur pajak ya, materinya sama, bisa kita buat yang namanya generasi terakhir itu, kita membuat slide yang berbentuk visual presentation. Misalkan seperti ini, sama menjelaskan tentang faktur pajak untuk perdagang eciran, tapi dengan visual. Animasi diperlukan seadanya ya, jadi tidak terlalu norak, tapi mendukung slide-nya. Jadi, perdagang eciran itu siapa? Kita tampilkan dalam bentuk gambar, misalkan kayak minimarket seperti itu, baru kemudian dimunculkan secara visual gambar-gambar yang mewakili faktur pajak yang dimaksud di materi itu seperti apa. Ini yang namanya visual presentation. Jadi, rasa-rasanya lebih menarik bahwa ini akan lebih mudah bagi audiens untuk mengingat. Ketika ngomong faktur pajak perdagang eciran, kemarin apa saja ya. Jadi, ada memori visual yang terekam di benak para peserta. Contoh berikutnya, seringkali kita juga menampilkan data-data ya, untuk presentasi di kantor dan lain-lain seperti itu. Ketika kita menampilkan data dari data yang banyak banget, kita tampilkan dalam slide dan pada akhirnya, karena datanya banyak ya, menjadi tidak kelihatan seperti ini. Dan semuanya yang penting atau tidak penting pun, mungkin nanti tidak kita sampaikan ada di dalam tabel itu yang terlalu detail seperti ini. Ini era-era slide dokumen seperti dulu. Nah, kemudian berkembang pada era slide pointer ya, sebagai pointer, angka-angka yang penting saja yang dipilih. Jadi, tabelnya disederhanakan, angka-angkanya dipilih. Ya, ditambahin template ya. Jadilah saat apa, sebagai pointer misalkan untuk penerimaan pajak menjadi tabel seperti ini. Jadi, lebih sederhana, angka-angkanya yang penting-penting saja. Juga lebih menarik dibandingkan slide dokumen. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, ternyata ini juga mengalami tahap-tahap yang membosankan bagi para audiens. Audiens generasi sekarang menginginkan sesuatu yang lebih. Kalau yang seperti ini bosan, tidak masuk di memori visualnya mereka. Nah, kemudian ya, kita cari ide bagaimana agar tabel-tabel seperti ini bisa kita sampaikan, merepresentasikan sesuatu yang akan kita sampaikan, tetapi audiens juga ingat. Juga tertarik ya, tertarik dan ingat. Seperti itu untuk memperhatikan sekaligus memahami materi apa yang kita sampaikan. Jadi, misalkan untuk penerimaan cukai rokok, kita tampilkan dulu dengan gambar rokok seperti itu, baru nanti kita tampilkan grafiknya dengan bentuk yang berwidah. Misalkan dengan batang rokok seperti itu. Ini contoh visual presentation ya. Nah, karena sudah berkembang zamannya seperti ini, bagaimana kita nanti ketika mendesain presentasi itu menjadi sebuah visual presentation? Sebenarnya, gampang ya. Kita sebagai presenter, kita yang mempunyai ide. Kita yang mempunyai materi, kita yang menyiapkan materi. Gampang ya, jadi tinggal begini saja. Setiap slide, setiap slide, itu kita tinggal berpikir. Misalkan kita mau menyampaikan satu materi apa tentang penerimaan pajak, katakan. Apa yang terpikir di diri kita ketika kita ngomong masalah tabel penerimaan pajak? Apa sih? Kita sebagai presenter tahu. Bisa berbentuk uang atau berbentuk kantong uang seperti apa. Misalkan bentuk koin, bisa jadi. Jadi itu tinggal bagaimana kita menemukan ide kita yang punya. Jadi satu ide saja, setiap slide kita pilih satu ide. Misalkan kita mau menampilkan penerimaan pajak, itu kita tampilkan grafiknya nanti dalam bentuk koin. Ya sudah, tinggal kita visualisasikan. Misalkan seperti ini, penerimaan pajak dalam suatu kantor pajak, atau satu kanwil penerimaan PPH, misalkan. Kita tampilkan dalam bentuk uang atau bentuk koin seperti itu. Angka-angkanya bisa kita sederhanakan, sehingga orang akan lebih fokus ke angka-angka yang hanya akan kita sampaikan, atau akan kita presentasikan, tanpa distract oleh angka-angka lain yang terlalu kecil angkanya, yang mungkin juga nggak begitu penting buat kita. Ada data-data yang nggak begitu penting, atau sebenarnya nanti tidak kita sampaikan. Dengan seperti ini, tampilan akan lebih menarik. Era sekarang adalah eranya visual presentation. Jadi marilah sama-sama kita menggali ide dari diri kita, kemudian kita beralih ke visual presentation. Nantikan vlog saya berikutnya, tentang bagaimana mendesain sebuah presentasi. Selamat.